Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita Dengan saya Rizna Krizani Bawo Dan saya Farah Fauzia Dari Teknik Kimia 2019 Di channel DayCU Jadi Di video kali ini Kita bakal sharing Gimana pengalaman kita Selama menyusun laporan Tugas akhir Perancangan pabrik kimia Sampai dengan sidang tugas akhir Perancangan pabrik Jadi teman-teman Kita ini Mulai mengerjakan laporan Perancangan pabrik ini dari mulai Bulan Juni 2022 kemarin Lalu selesai di bulan Juli 2023 Jadi buat teman-teman Yang mau lulus 4 tahun dari teknik kimia Itu disarankan Sekali menyusun Laporan perancangan pabrik Itu dari semester 6 Nah Laporan tugas akhir Teknik Kimia Unsika ini Terdiri dari 10 bab Yang dimana 10 babnya itu Rinciannya sudah ada Di dalam buku Panduan Tugas akhir Perancangan pabrik Teknik Kimia Unsika Jadi mohon diperhatikan Teman-teman Nah lalu Kalau untuk Laporan khususnya Itu isinya Tentang Lampiran perhitungan Dari Spesifikasi alat utama Yang terdapat Dalam Proses Ada beberapa Pertanyaan Ada pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan oleh Dosen penguji Yang menjadi Poin penting Dalam penentuan Bahwa pabrik tersebut Layak didirikan Atau tidak Nah Pertanyaan-pertanyaannya itu Apa aja tuh Teh Jadi Gini Pertanyaannya itu Yang pertama itu Kita kemarin Ditanya Terkait Target pasar Target pasar ini Dapat dilihat Dari Kegunaan produk Yang kita pilih Nah lalu Kita juga Ditanya Terkait Cara penentuan Kapasitas pabrik Nah untuk Cara penentuan Kapasitas pabrik ini Itu dapat Dilihat dari Data Kebutuhan Produk kita Baik ekspor Impor Ataupun data Konsumsi Dalam negeri Iya Dalam negeri Nah lalu Yang kedua Itu ada Terkait Jalur Distribusi Bahan baku Nah Jalur distribusi Bahan bakunya itu Baik Jalur darat Atau jalur udara Atau jalur laut Nah Lalu Terkait Jalur distribusi Produk Juga perlu Dicarikau Menggunakan Apa Distribusinya Gitu Iya Lalu Karena Kita kan Menirikan Pabrik kimia Pabrik Bahan kimia Gitu Identifnya Nah jadi Mungkin Di reaksi-reaksi Yang terjadi Di dalam Pabrik itu Membukukan katalis Nah ada Pertanyaan juga Mengenai Bagaimana Pemilihan katalisnya Bagaimana Spesifikasi katalisnya Nah dari Spesifikasi katalis ini Mungkin saja Bisa menentukan Peralatan-peralatan Yang bisa digunakan Di dalam Proses produksi Pabrik Nah Untuk membentuk Produk yang kita inginkan Dalam pabrik kita itu Kan pasti ada Berbagai proses Yang bisa kita gunakan Nah dari situ Dosen pemuji itu Bisa saja Menanyakan Apa saja Dasar-dasar Pemilihannya Yang Dasar yang menjadi Pemilihan Proses tersebut Seperti Kondisi operasi Yang menunjukkan Bahwa Pabrik tersebut Low Atau High Risk Nah Selain Terkait Proses Itu Perlu Dipertimbangkan Juga Terkait Dasar-dasar Penentuhan Dan Pemilihan Dari Spesifikasi Peralatan Utama Yang digunakan Itu Contohnya Ada kayak Tangki-tangki Penyimpanan Ada Reaktor Ada Peralatan Pemisahan Itu Kayak Jenis Reaktornya Yang juga Perlu Dipertimbangkan Kayak Untuk Bahan tersebut Bisa pakai Reaktor Jenis apa Terus Kenapa Kita memilih Jenis tersebut Lalu Selain Spesifikasi Peralatan Itu Kita Perlu Mempertimbangkan Dan Mencari Tahu Terkait Pengendali Kontrol Pengendali Kontrol Yang ada Di Masing-masing Alat Yang terpasang Dalam Tiap Proses Untuk Pengendali Kontrol Di Peralatan Itu Kita Harus Tahu Prinsip Kerja Masing-masing Dari Unit Kontrol Itu Bagaimana Seperti Temperature Kontrol Pressure Kontrol Itu Mereka Cara kerja Di Alat tersebut Itu Gimana Sih Itu Harus Diperhatikan Guys Nah Selain itu Juga Pastinya Di Pabrik Yang Terjadi Proses Itu Pasti Ada Unit Pendukungnya Seperti Utilitas Penyedia Air Bahan Bakar Atau Yang Lain-lain Nah Itu Juga Diperhatikan Bagaimana Alur Penyediaannya Lalu Seperti Apa Kebutuhannya Spesifikasi Kebutuhan Dari Airnya Misalnya Air Pendingin Atau Steam Itu Seperti Apa Dan Harus Diolah Bagaimana Itu Harus Dipahami Pada Saat Sidang Nanti Lalu Selanjutnya Terkait Dengan Pemilihan Lokasi Pendirian Pabrik Nah Dalam Menentukan Pendirian Lokasi Pabrik Itu Kita Perlu Mempertimbangin Terkait Harga Tanah Terus Regulasi Upah Karyawan Lalu UMR Juga Itu Bisa Jadi Pertimbangan Dalam Pemilihan Lokasi Dari Pendirian Pabrik Nah Kita Juga Dapat Memperhatikan Lokasi Tersebut Dekat Atau Tidaknya Dengan Supplier Bahan Baku Lalu Dengan Target Pasar Target Pasar Itu Menjadi Salah Satu Poin Utama Apa Saja Yang Pabrik Apa Saja Yang Mungkin Akan Menggunakan Produk Dari Pabrik Yang Kita Dirikan Seperti Itu Nah Selain Itu Ada Juga Pertanyaan Mengenai Jumlah Karyawan Dan Kualifikasi Pendidikan Dari Bagian-bagian Tertentu Nah Selanjutnya Adalah Poin penting Bagaimana Pabrik Tersebut Bisa Balik modal Itu Pertanyaannya Nah Itu bisa Dilihat Dari Analisis Dan Evaluasi Ekonominya Itu Bisa Jadi Doksan Pemilihan Menanyakan Apa Yang Terjadi Apabila Pabrik Kita Kapasitasnya Bukan Segitu Bagaimana Balik Modalnya Kalau Kapasitasnya Dinaikkan Atau Diturunkan Bagaimana Perhitungan Perhitungan Ekonomi Seperti Perlatan Prosesnya Nah Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh dosen Penguji Pada saat Sidang Tadi Yang Sudah Kita Sebutkan Bisa Diambil Sedikit Kesimpulan Bagaimana Cara Mendirikan Fabrik Agar Dapat Dikatakan Layak Untuk Didirikan Nah Apa Aja Poin Kesimpulannya Nah Itu Yang Pertama Kita Dapat Melihat Kebutuhan Produk Di Pasaran Nah Untuk Melihat Itu Kita Dapat Lihat Berdasarkan Data Konsumsi Kebutuhan Baik Itu Impor Ataupun Export Yang Menghasilkan Peluang Kapasitas Dari Perancangan Produk Tersebut Lalu Kita Dapat Menghitung Keuntungan Awal Berdasarkan Harga Beli Dari Bahan Baku Dan Harga Jual Produk Kemudian Kita Dapat Melihat Dari Pemilihan Peralatan Prosesnya Apakah Ada Peralatan Yang Lebih Efesien Dan Lebih Ekonomis Tapi Menghasilkan Produk Yang Mendekati Atau Sama Dengan Spesifikasi Produk Yang Ditentukan Lalu Kita Dapat Melihat Dari Penentuan Lokasi Yang Dekat Dari Suplai Bahan Baku Dan Juga Dari Target Pemesaran Nah Dengan Mempertimbangkan Biaya Investasi Seperti Harga Tanah Di Lokasi Tersebut Dan Juga Work Cost Atau Biaya Total Produksi Itu Contohnya Seperti Upah Minimum Regional Di Lokasi Tersebut Nah Jadi Semuanya Itu Pendirian Pabrik Ini Dapat Dikatakan Layak Atau Tidak Itu Ujungnya Ada Di Evaluasi Ekonomi Nah Dari Poin-poin Yang Dikatakan Salta Lisma Tadi Bisa Dibilang Kalau Pendirian Pabrik Ini Dapat Dikatakan Layak Didirikan Atau Tidak Itu Ujungnya Ada Di Evaluasi Ekonomi Jadi Kita Harus Memilih Apa Yang Paling Murah Daripada Pilihan 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 Yang Ada Tapi Dengan Mempertimbangkan Juga Produknya Ini Akan Menghasilkan Spesifikasi Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ininkan Atau Tidak Gitu Teman Nah Jadi Itu Tadi Yang dapat Kita Baikan Terkait Pengalaman Dan Strategi Kepada Teman Teman Yang Sedang Atau Akan Menyusul Peran 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 Pabrik Kimia Semoga Bermanfaat Semangat Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Ya Oke